hai oke so hari ini kita akan pasang room filter dalam kenari so kenari yang asal tidak ada room filter tetapi dia ada tempat untuk pasangnya eh so 22 tidak pasang room filter untuk kenari lagi dan kelisah right so tempat dia di sini kedua tak pasang tapi dia ada tempat so sini ruang untuk screw 12 Oke so tengok keadaan dia berdebu so kalau debu ini di luar dah nampak macam ni kita boleh bayangkan bagaimana evaporator dalam ni dia pasti sangat kotor mungkin tersumbat penuh dengan debu so sebelum kita pasang room filter ini kita buat kerja-kerja pembersihan dulu nanti saya tunjukkan cara dia ambil ke mana saya buat part number then so tak tengok begini ini saya dah modified kalau kita beli beli asal dan so dia tak ada ini span ini tak ada so saya ini saya tambah ok saya potong gam supaya dia penuh baik sekarang saya akan buat besihkan ini dulu sawang dan habuk di bawah ni ni ini adalah van in tempat udara masuk 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 dalam ni dalam ni ada evaporator kipas di dalam tu ok kipas di dalam sini akan tarik keluar dari udara van kita buat pembersihan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ambil pisau potong potong yang ini potong potong buang dia punya track dia akan buang ini kabel ... senang saja oke so dah ada rubang so saya cucuk saya boleh tengok macam mana dalam evaporator potong kan berdebu tak jadi nanti ruang ini kita akan cucuk room filter ok so sekarang kita nak bersihkan bilbo operator ini so biasanya orang akan pergi kedai buka kot tarik gas semua eh so saya ada satu trik yang saya selalu buat yang saya buat untuk kereta saya ini kereta kawan saya lah saya tebuk satu rubang disini supaya saya boleh akses boleh tengok ribo operator ok saya akan pakai hole show ini yang mana orang pakai tebuk buka lubang tombol pintu ya so saya akan tebuk disini ok tebuk slowly tebuk center skit oke tidak tebuk so nanti lubang akan berada di sini plastik ini saya akan ambil balik tutup dia semula so saya akan buat satu cover untuk tutup dan letak skru so dia boleh dibuka semula selamat menikmati boleh tengok dalam dia sangat koto alright so saya akan spray yang ini siap pas itu nanti kita akan on kan e-con ok 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 bye ok 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 sekarang kita masukkan kita masukkan filter ini ok 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 ini perlu pasang skru saya ada dua skru satu dan satu lagi sini dua buah dua sederu apa ini dan satu lagi disini dua skru sudah masuk satu dua 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 satu dua dua selamat menikmati